Intro Ngante, hati enak, pikiran tenang, hidup bersemangat, resepnya istighfar Nah, kalau kita mau sebetulnya salah satu kunci biar rezekinya itu bisa luber-luber ke orang banyak Adalah mengucapkan subhanallah wabihamdi subhanallahil azim astaghfirullah 100 kali setelah sholat sunnah fajar sebelum sholat subuh Sholat sunnah fajar dua rokaat Kalau sempat baca doa fajar Setelah itu subhanallah wabihamdi subhanallahil azim astaghfirullah Subhanallah wabihamdi subhanallahil azim astaghfirullah Nah, ini kalau kita baca, rezeki kita bisa bukan lagi kegerocokan, luber Jadi, orang lain juga dapat, saking banyaknya itu Orang lain juga dapat, apa itu? Subhanallah tasbih Subhanallah wabihamdi subhanallahil azim astaghfirullah Tasbih, tahmid, istighfar Digabung jadi satu Penutupnya istighfar Astaghfirullah Masalahnya itu kita untuk yang begitu itu M-A-L-A-S Males Sibuk mikir Maaf pemirsa dimanapun atau berada Ini saya tambahin didik aja Sibuk mikir gimana caranya Bagaimana caranya Bagaimana caranya Nah, nabimu kisopo Rasulmu itu siapa Kita ini ikrar Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammadan Rasulullah S.A.W Berarti kita percaya penuh Bahwasannya yang the best Yang terbaik Yang terbenar Hanyalah ajaran Nabi Muhammad S.A.W Jadi jangan andalkan Apapun sebelum kamu andalkan Nabi Muhammad S.A.W Nah, Rasulmu sudah ngajari Kalau kamu tekun istighfar Lagi mau saya ngomongkan Jangan Nabi Yang bicara Rasulullah S.A.W Siapa tekun istighfar Apapun Apapun yang nyesek Apapun yang buat sempit Hidupmu Hidup terasa sempit Itu Kalau kamu rajin istighfar Allah akan menjadikan Lapang kesempitanmu Dilang Dikasih solusi Orang kalau dihimpit Terus untuk dalam mentukan legoh Nah, itu kalau rajin istighfar begitu Kemudian apalagi Sumpek Sumpek gara-gara teman Sumpek gara-gara bos Sumpek gara-gara kantor Sumpek gara-gara apapun Maka penyebab sumpeknya Akan dibereskan Sama Allah Ta'ala Sehingga tidak sumpek lagi Setelah itu Rezekinya tidak usah kakin mikir Bingung oleh yang ngedum Ikhwani rahimahullah Alhamdulillah Sudah praktekan ilmunya Bukan saatnya kita ini Kakak kakin teori Yang dibutuhkan banyak Praktek Praktek Bukan banyak Tidak dipraktekkan Banyak teori harus Tapi harus dipraktekkan Siap praktek Habis sholat sunnah fajar Habis sholat sunnah fajar Sebelum sholat Masuk subuh Baca subhanallah Wabihamdihi subhanallah Al-azim Astaghfirullah 100 kali Insyaallah Rezekinya lahir batin jembar Amin Allahumma Amin